Sekarang kita tiba saatnya justru langsung mendengar dari tokoh yang kita dirkahayukan, yang kita hayu-bahagiaukan, yang kita eluk-elukkan pada malam hari ini. Maka kami dengan penuh rasa hormat, kami meranikan diri, memohon perkenan Bapak Mokhtar Riyadi untuk berkenan naik ke panggung untuk kami bisa langsung mendengar dari Bapak Mokhtar Riyadi tentang perjuangan beliau selama 87 tahun sampai saat ini. Saya lihat di sini ibu undar saya, ibu umur Yati, juga ada ibu umur. Anda usianya berapa sekarang, Bu? 16 minit. 16 minit, waduh, 88. Jadi beliau satu tahun lebih tua dari Pak Mokhtar Riyadi. Iya, tepuk tangan untuk Pak Mokhtar Riyadi. Siapkan Pak Mokhtar Riyadi. Nah, tadi Bapak sudah mendengar begitu banyak apa yang diutarakan oleh teman-teman mengenai diri Anda dan mengagumkan semua. Nah, kami sekarang ingin mendengar langsung dari Pak Mokhtar Riyadi. Apa sebetulnya yang Anda telah perjuangkan ini dan semua ini itu untuk negara dan bangsa ini? Silahkan Pak Mokhtar Riyadi. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini saya melihat begitu banyak tokoh nasional yang ada di sini. Jadi, kedatangan Bapak dan Ibu sekalian ini benar-benar berubah suatu dukungan dan blessing bagi saya. Ini pertama, saya juga terima kasih bahwa saya diingatkan bahwa Mokhtar Riyadi itu adalah pengusaha. Bapak, Bapak diingatkan tadi itu. Jadi, Bapak semula tidak tahu bahwa Bapak itu pengusaha. Tidak tahu. Tidak tahu ya? Benar sekali Pak. Hari ini saya tahu. Tapi benar kan kalau pengusaha pengusaha. Benar-benar. Dan kedua, saya juga ingin menanya kepada Bapak Ramli, kira-kira tahun ini sama tahun depan ekonomi Indonesia kira-kira bagaimana Pak? Beliau tidak melewatkan kesempatan. Boleh cari Bapak itu susah. Saya dilahirkan di Batu dan dibesarkan di Malang. Dan memang dari usia satu bulan sampai usia 20 tahun, nasib itu benar-benar, nasib saya itu adalah benar-benar itu Malang betul. Pak, mungkin Bapak bisa sedikit anu lebih detail, kok bisa Malang itu benar-benar. Waktu saya usia 9 tahun, ibu saya meninggal dunia. Dan waktu saya usia 11 tahun, perang dunia letus, tentara Jepang masuk ke Indonesia. Di Malang ada satu perkumpulan namanya adalah Fuxinghui. Dan nama ini sama dengan suatu organisasi anti-Jepang di Tiongkok. Sehingga Jepang begitu masuk, melihat ada perkumpulan ini, maka seluruh anggota 62 orang ini ditangkep, dipenjarakan, sampai Jepang jatuh baru dilepas. Di dalam 62 orang ini, termasuk Pak Ayah saya dan Um saya. Maka praktisnya itu adalah usia 11 tahun ini, saya tidak ada mama, saya juga tidak ada papa. Ya ini kan nasi jam Malang. Dan pada saat itu, saya harus ikut menjaga keamanan, walaupun saya masih usia 11-12 tahun itu. Menjaga keamanan? Oleh karena keharusan, setiap rumah itu harus. Jadi di rumah saya itu hanya saya sendiri, jadi saya harus ikut menjaga malam. Waktu Bapak jaga malam, bawa apa Pak? Tidak bawa apa. Tidak bawa apa ya? Nah di situ, saya melihat banyak orang itu main kartu judi, jadi saya ikut-ikut lihat itu. Saya tertarik juga. Akhirnya saya juga menjadi penjudi. Baru usia 11 tahun, 12 tahun. Jadi saya kalah besar-besaran. Dan saya harus melarikan diri, supaya jangan ditegur oleh tiga orang dewasa itu. Anda kalah, hutang itu ya? Hutang. Ya, tapi nantinya uang bayar, jadi saya harus lari. Lari ke mana? Saya ingat-ingat tidak ada jalan, maka saya larinya ke kepala sekolah saya, yaitu Pak Loh. Oh iya Pak. Setelah saya beritahukan saya mengalami hal-hal begini, maka saya mendapatkan advice dari bilo itu, nasihat dari bilo itu. Akhirnya saya mempunyai suatu keberanian, saya kembali ke rumah, saya tunggu kedatangan tiga orang itu. Begitu dia masuk, saya cerita, saya baru usia 11 tahun, anda itu sudah 30 tahun. Berarti anda itu adalah menipu saya. Jadi kalau kamu datang kemari lagi, saya akan melaporkan polisi. Akhirnya tiga orang ini tidak berani datang lagi, jadi saya aman. Dan mulai itu saya baru tahu judi itu adalah begitu jahat. Dan pada suatu saat, saya dengar bahwa kalau membeli loteri itu bisa menjadi orang kaya. Jadi saya juga beli kumpul uang membeli loteri. Tiba waktunya saya mencocokkan nomor loteri saya ini dapat atau tidak. Ayah saya melihat, langsung dirampas loterinya itu dan disobek, dan saya dipukul tiga kali. Bahwa orang kalau mau cari uang harus keringat. Tidak bisa tanpa keringat memikirkan cari uang. Dan ayah saya itu adalah seorang ayah yang luar biasa. Waktu ibu saya meninggal dunia, bilo itu baru usia 40 tahun. Namun oleh karena menjaga supaya saya tidak ada kesulitan dengan ibu diri, maka dia tidak kawin lagi. Dia begitu sayang pada ibu saya. Dan setiap hari, dia kalau saya kembali dari sekolah, dia selalu memperhatikan pekerjaan saya di sekolah dan sebagainya. Dan mengajar saya tulis huruf Tionghoa. Maka kalau sekarang orang mengatakan tulisan saya itu baik, itu jasa ayah saya. Sebagai contoh misalnya, tahun yang lalu saya diminta oleh dekan Public Policy School NUS Singapura, Dr. Kisor, minta saya menulis papan tulisnya dalam huruf Tionghoa. Kaligrafi ya? Ya, di papan saat itu tulisan saya. Nah, di sini saya merasa bahwa juga saya mendapatkan satu keuntungan adalah, saya terima kasih kepada guru saya, bilo itu adalah seorang yang penuh pengertian tentang politik, tentang ekonomi. Jadi, waktu saya kecil, saya sudah dididik, mengerti apa itu imperialisme, apa itu adalah kolonial dan sebagainya. Apa itu kapitalis, sehingga pada tahun 1946, Pemerintah Belanda ingin membentuk Indonesia Timur. Pada saat itu ada seorang namanya Syok Yokcan, anti ini, menggerakkan supaya murid-murid di Jawa Timur itu turun ke jalanan itu anti, eh, tolak pembentukan Indonesia Timur. Dan saya ikut, akhirnya ada 180 sekian orang itu, semua ditangkap. Apa? Termasuk saya. Tapi di periksaan nama saya adalah Li Moti, yang mau dia tangkap itu adalah Li Wenchen. Jadi, nama saya memang adalah Li Wenchen, kalau itu bahasa Mandarin-nya. Dari waktu mendaftarkan surat lahir itu adalah Li Moti. Maka dilihat, oh ini bukan Li Wenchen, ini Li Wenchen, saya langsung lari.